oke kang bro, jumpa lagi bersama saya di jalur kunci moto apa kabar kalian semua, semoga kalian semua baik-baik saja hari ini hari yang sangat cerah disini lagi panas dan di depan kita sudah ada 1 unit honda adv 160 seperti apakah, mari kita bahas oke, sorry ya, kalau suaranya agak bisik karena biasa saya lagi ada di gudang oke, jadi gini, ini adalah Honda adv 160 tahun 2024 warna terbaru, tipe tertinggi, ini adalah tipe ABS dan aku itu nunggu ini lama banget ya kemarin dari awal, dari akhir tahun dari akhir tahun cari-cari unit warna ini itu memang agak sulit khususnya di kotaku, nah terus kenapa sih sulitnya bang, nah jadi gini, kebiasaan Honda ya kalau di tipe yang ABS mau unitnya apapun itu gak cuma di adv ini ya tapi semua tipe ABS itu kadang-kadang memang sangat goib gitu loh sangat sulit banget untuk di carinya nah, karena sangat sulit untuk mendapatkannya artinya kalian itu harus benar-benar sabar sabar menantikan kedatangannya oke, kayak gitulah ceritanya makanya biasanya orang yang beli tipe-tipe spesial kayak gini itu emang benar-benar ya benar-benar orang yang sabar sih warnanya juga oke banget sih sebenarnya ya ini benar-benar baru pertama kali ada belum pernah keluar sebelumnya di motor adv atau di motor yang lain juga belum ada sih gitu ceritanya kita lihatnya sajalah ya yang dirubah selain warna apa aja ternyata ya kalau sekilas dilihat di tampilannya sih gak ada yang berubah sih benar-benar hanya berubah warna ini warna bisa dikatakan apa ya brown brown tapi dia semi ya mentul itu semi karena gak matte banget juga gak glossy banget tuh kayak gitu ya dari sisi depan ini masih sama dia pake setelan nih bisa naik turun ininya bisa di wind sealnya bisa dinaikkan dan bisa diturunkan tapi yang gak kalah penting Honda itu memperhatikan ini ya tampilan khas berototnya jadi wind seal ini ditopang nih semacam rangka kayak gini bentukan-bentukan yang berotot ini calurnya karena kan wind sealnya dia bening otomatis dalamnya kelihatan lah biar gak jelek banget dimainkan kayak gini lah tuh kurang lebihnya kayak gitu untuk headlampnya belum berubah bentukannya masih sama tuh lampu saya yang juga masih sama ya ada derlnya kayak gini nah khas banget yang dari kemarin aku bilang tuh ini sekarang Honda banyak menggunakan warna ini di feltnya gitu dan ternyata sepak berdepan dia pake warna hitam nih gak mengikuti warna ini bodinya tapi pake matte black nah ini nih APS terus ini penggerak sensor jadi untuk memainkan APS nya kurang lebihnya ya kayak gini lah bisa kalian bayangkan sendiri cara kerjanya bagaimana kan gitu ya itu kurang lebih di bagian depan sih kayak gitu enggak banyak yang dirubah cuma emang warnanya bener-bener catur sih nih kalau dilihat sesetnya dari jauh bagian bodi samping nih warnanya simpel banget ya cuma ada warna coklat ini ketemu hitam dipadukan sama silver di belakang nih di bagian samping dikasih hiasan warna silver biar gak mati aja sih nah di depan hanya ada ini emblem Honda wis kayak gitu nih sampingnya ADV 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 bagian belakang kayak gini shocknya dia udah tabung ya udah ada tabungnya ini besutan dari Sowa wih memang Honda ADV ini dia mengusung konsepnya itu bener-bener Matic Adventure banget sih nih dari bentukannya ya kan wuh ini ternyata gak cuma di Vario aja Honda ADV pun ada konsep yang sama dengan Vario yaitu main di warnanya di depan ada silver nih di bagian samping sampah ini ya deck-deck bawah ini dia silver terus tarik ke belakang ini di mufflernya ini cover ya ini cover mufflernya dia warna silver bagian buritan nah tuh di atas di atas sparkboard itu juga pakai warna silver jadi biar matching gitu loh kayak gitu ceritanya overall oke sih nih di bagian stank kemudi kayak gini bahkan sampai ini pun dia ada warnanya nih gak cuma hitam polos dia pakai warna sama dengan velgnya magnesium aku penasaran sama ininya nih ada dirubah gak wuuuh informatif banget komplit banget nih dan ADV yang sekarang tuh enak ya tombolnya nih praktis banget kecil tapi fungsinya oke ini ya tuh gerak sih ya ini untuk merubah trip A trip B ada HSTC HSTC itu Honda select selectable torquey control ya semacam anti-slip gitulah intinya ini bisa untuk merubah merubah dia kita lihat fungsi yang lain kalau kita tahan nah itu merubah di jam merubah di jam bahkan bisa dibikin apa namanya ada pilihannya mau 12 jam atau 24 jam gitu ya ya kurang lebihnya kayak gitu lah keren sih simple minimalis tapi informatif wesss nih bagasihnya sih pak wuhh gede banget nih ini bisa buat bawa belanjaan banyak banget nih luas 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 sekali sosoknya dari belakang juga nih keren banget ya wuhh lampunya bentar stoplapnya kita nyalain dulu nih kita lihat tampilan lampu belakang tuh wah gak perlu dirupakan aku apa gak perlu dirupakan aku udah keren dia sos ya aku rasa sih nunggu ini lama juga gak sia-sia sih ini warnanya di apa namanya di kamera sama aslinya lebih keren aslinya kalau kalian lihat langsungnya gile bener ya wess kayak gitu dulu videonya gitu ya seputar ADV warna terbarunya oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like dan komen subscribe juga tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh